Afwan Ustadz, kalau lahap artinya ganteng, apakah boleh membuat nama anak kita Abu Lahab? Itu makna dasar, kosa kata dasar maknanya itu. Tapi kalau antum kasih nama anak antum Abu Lahab, orang gak kesitu perginya. Orang perginya ke Abu Lahab yang dicela dalam Al-Quran. Orang perginya ke Abu Lahab yang dicela dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kosa kata Abu Lahab sudah dikalahkan oleh sifat Abu Lahab. Sehingga kata Abu Lahab itu didominasi oleh makna yang tidak baik. Kok bisa antum kepikiran kayak gitu ya? Anak heran kok pikiran antum terlalu cerdas gitu? Terlalu cerdas apa terlalu jongkok? Kalau lahap itu belum ada, belum ada Abu Lahab misalnya, gak ada kandungan makna kecuali Abu Lahab yang benar-benar Abu Lahab. Gak tahu orang apa itu Abu Lahab misalnya, gak ada surat Abu Lahab misalnya. Ya mungkin aja bisa Abu Lahab. Tapi, apa namanya tadi? Itu sudah, kalimat Abu Lahab itu sudah didominasi oleh keburukan maknanya. Ya sama aja antum ngasih nama anak antum Fir'aun gitu. Tahu antum Fir'aun artinya apa? Raja. Fir'aun itu sama artinya presiden, raja, kholifah. Itu dia Fir'aun. Namun kalimat Fir'aun sudah didominasi oleh makna yang jelek. Maka jangan kasih nama anak Fir'aun. Terima kasih kerana.